Seorang warga Gelam, Kota Serang, Rulyantina, sudah tiga tahun ini sukses mendulang rupiah dari bisnis ekspor Daun Rajang Talas Beneng yang dikembangkan sebagai salah satu komunitas ekspor unggulan Banten. Guna mendongkrak perekonomian petani Talas Beneng di Provinsi Banten, Rulyantina, warga Gelam, Kota Serang, selama enam tahun telah mengembangkan produk olahan Talas Beneng. Ruly bersama putranya memberdayakan masyarakat dan petani sekitar untuk mengolah Talas Beneng menjadi beragam produk bernilai ekonomi, mulai dari daun, tangkai, umbi, kulit, hingga akarnya yang dapat diolah menjadi pakan ternak, tepung, serat benang, hingga daun rajang. Dalam tiga tahun terakhir, Ruly sukses mendobrak pasar luar negeri melalui produk daun rajang Talas Beneng yang digunakan sebagai substitusi campuran tembakau nol nikotin. Ekspor daun rajang Talas Beneng mencapai 50 ton dengan harga jual 3 sampai 4 dolar Amerika Serikat per kilogram. Ruly mengungkapkan rencana untuk memperluas lahan tanam Talas Beneng agar bisa memenuhi permintaan pasar luar negeri yang saat ini mencapai 100 ton per tahun. Kalau pasar daun rajang ini permintaan lumayan cukup tinggi dan beberapa negara termasuk yang sudah kita kirim itu Australia, Amerika, dan ini permintaan ada ke Vietnam, ada Taiwan, ada Turki, ada beberapa negara yang lain. Sementara itu untuk mendukung peningkatan ekspor olahan komoditi Talas Beneng, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten saat ini menggencarkan edukasi melalui pelatihan ekspor bagi pelaku usaha sejak 2020 lalu. Mendukung promosi produk melalui event pameran hingga penerbitan sertifikat surat keterangan asal guna memudahkan para eksportir. Sudah banyak produk-produk yang sudah bisa diekspor dari pelaku usaha industri kecil dan tengah. diantaranya ada coklat, bubuk atau serbuk coklat, ada brifet arah, juga yang lagi kemarin adalah dari talas beneng atau dari daun talas beneng, talas besar dan koneng gitu. Dengan dikembangkannya komoditi talas beneng di Banten yang diolah menjadi ragam produk turunan dan menembus pasar global, diharapkan bisa membawa dampak kesejahteraan bagi para petani, membuka peluang bagi pelaku usaha, dan semakin menguatkan identitas talas beneng sebagai komoditi ekspor asli Banten. Dari Kekota Serang, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara, mewartakan.